Hai lapangan pekerjaan terbuka pendapatan meningkat yang ilenggar itu yang diuntung atau orang yang punya kuasa tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat kompetisi yang baik akan memberikan pemerintah karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sedikit ingin menyampaikan pimpinan barangkali hanya sebagai peringatan saja apa yang pernah terjadi di paripurna yang dulu dimana sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi tapi seorang juru bicara MTA entah siapa namanya melakukan komentar di media dan pak pimpinan bisa melihat di jejak digitalnya dengan sesuatu yang sangat tidak pantas kenapa? kita paham DPR adalah representatif daripada 5 juta lebih penduduk Aceh tapi dengan beraninya beliau mengatakan bahwa kita-kita dalam ruangan ini adalah kekanakan-kanakan dan ini sangat miris dan saya dari partai Aceh sungguh sangat tidak bisa menerima jadi kepada pimpinan saya meminta jika memang beliau hadir disini untuk dikeluarkan dan di blacklist untuk tidak bisa hadir lagi ke ruang atau ke gedung DPR ini terima kasih kepada Abah Khalili dan juga mengingat dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat mungkin apa yang disampaikan oleh Abah Khalili menjadi pelajaran bagi kita semua dan untuk hari ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat mungkin beliau yang bersingkutan ada ada disini ada jadi kepada yang namanya tadi disebut untuk meninggalkan ruangan sidang pari perna ini pimpinan berhak dipaksakan daripada Aceh tapi mampu memancing amarah dari anggota DPR Aceh saya agak sedikit geli karena memang ini peristiwa yang pertama terjadi kenapa begitu marahnya anggota DPR apa yang menjadi penyebab benarkah hanya gara-gara perkataan kekanak-kanakan atau memang ini akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya malam ini saya mengundang anggota DPR Aceh dari fraksi Aceh Haji Khalili atau yang akrab kami panggil dengan Abah Khalili beliau adalah anggota DPR Aceh dari fraksi partai Aceh dari Dapil 3 ya Pak ya Dapil 3 Biren Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini kita langsung saja saya agak gagli ya dari rekaman yang yang kami peroleh dari laporan wartawan yang masuk ke redaksi yang pertama sekali melakukan interupsi adalah Abah Khalili yang meminta saudara MDA untuk keluar apa udah tingkat semarah itu atau kenapa Pak mungkin bisa dijelaskan gak sebenarnya kan ini bukan marah tapi bagaimana kita membangun etika lah moral lah ya kan seorang jurubicara pemerintah udah seharusnya kan banyak sebenarnya kau usah kata dalam bahasa Indonesia untuk menyampaikan pesan kenapa mesti kata-kata yang saya pikir itu sangat-sangat miris dan sangat-sangat tidak bagus apalagi kalau dilihat di PRA ini kan kalau dibilang di tingkat 2 itu kan kalau di Aceh itu kan pemerintahan mitra mitra jadi enggak ada pemerintah enggak ada pemerintahan kalau salah satunya enggak ada trias politikal eksekutif yudikatif legislatif ini bicara 2 eksekutif sangat legislatif jadi dalam konteks ini seharusnya tugas seorang jurubicara saya pikirkan tidak seperti juruparkir juga dia ya kan jadi ada tugas jurubicara misalkan begini dia dia memberi pesan kepada publik pesan ini adalah sesuai dengan pesan dari kalau di Pemerintah Gubernur pantaskah misalkan seorang bicara Gubernur kepada mitranya kepada DPR dengan kata-kata seperti apa yang dibilang pada posisi hari itu kan kita pernah melakukan paripurna tentang penyerahan kuah BPS yang tidak datang kami artinya di sini kan di Aceh kan ada ada PP dan juga ada jadi kami DPR berpendang kepada tatib untuk penyerahan apa namanya kuah itu kalau di tatib itu harus pemerintah kepala pemerintah di sini yang namanya kepala pemerintah itu dipastikan Gubernur jadi yang datang hari itu jadi teman-teman di DPR ini tidak sependapat makanya paripurna itu ditunda kehadiran atau keberadaan dari jurubicara itu memang ada regulasinya kalau saya tidak salah peraturan Menteri dan Negeri untuk situasi dan kondisi tertentu menurut Abah sendiri sebagai wakil layan apakah memang situasi hari ini membutuhkan sebenarnya jurubicara atau pemerintah Aceh dimana letak fungsi rumas itulah ini kan jadi masyarakat juga tetapi barangkali Ahmad Marzuki dia mengambil apa yang pernah dilakukan oleh Pak Lofa dulu jadi aku bawa tapi pada dulu awalnya kan tidak ada jurubicara tidak ada jurubicara jadi kalau pun ada itu adalah pejabat Esolon lalu kita waktu Irwandi ada Saifullah Agani beliau adalah aparatur sipil negara betul jadi kalau aparatur negara atau ini kan dia punya speak yang bagus dalam berkomunikasi selalu menyampaikan narasi yang positif tapi ini saya melihat si apa namanya Muhammad MTA itu sudah kebelah-belahan kebelah-belahan lah jadi kan gak etis lah jangan pertontonkan bahasa-bahasa kita di media itu yang bisa merendahkan apa pihak lain terlebih ini kan apa namanya representasi dari 5 juta lebih rakyat Aceh yang mempercayakan kepada DPR dia sebut kekanakan-kanakan dia sebut kekanakan-kanakan itu yang yang berani mengatakan itu saya ingat persis adalah Presiden Amnaman Wahid iya dan pada saat itu juga Abdurrahman Wahid gara-gara mengatakan kekenakan dia jatuh di impis karena artinya level untuk mengeluarkan kata-kata itu pada tingkat Presiden bukan pada tingkat soal betul bicara pemerintah betul lalu kara-kara itu DPR kawan-kawan Abah di Parlemen merasa sangat rusih terganggu kalau saya pribadi itu kan karena yang melakukan instruksi pertama kan saya belakangan teman-teman kalau saya karena saya ini merasa bahwa apa namanya saya tersinggung akibat dari perkataan seperti itu yang lakukan oleh MTA saya gak bisa terima tapi bukankah sebaliknya ada pendapat orang justru itu membuat MTA menjadi besar itu besar kecilnya kan sudah pandang mana kita melihat kalau orang yang gak paham itu mungkin yang kedua di setiap negara demokrasi ini kan ada yang namanya orang through dan kontra iya kan biasa itu barangkali kalau ada pihak-pihak yang through yang mungkin ada kecilan apa kan kita gak ngerti juga tapi yang pasti sampai tadi pukul 16 saya searching di Google begitu saya ketik juru bicara pemerintah Hace koma MTA hampir 150 media online yang memberitakan memang viral viral betul itu dan seumur-umur saya untuk seorang seseorang yang bukan penjabat S-Lonering bukan kepala SKPA juga bukan seorang PNS atau ASN walaupun kontra sekalipun yang diusir dari lukum parlamen baru MTA ini luar biasa sebenarnya kan ini kan media yang mengatakan mengusir sebenarnya sih kalau saya kan mengatakan mengusir saya minta kepada apa namanya pimpinan Dewan untuk mengeluarkan dia dari gedung artinya gini gedung yang terhormat ini kan perlu kita juga jaga sebagai edukasi barangkali buat anak muda jadi kan pembelajaran politik ini juga penting dari rekaman yang ada saya melihat Abah tidak hanya meminta untuk dikeluarkan tapi membuat list untuk selamanya saya pikir pendapat saya begini yang namanya untuk membangun harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif Aceh tidak butuh jurubicara yang seperti itu jadi ini juga barangkali menjadi pemikiran juga buat Pak Ahmad Marzuti kalaupun dia mau menggunakan jurubicara tapi jangan yang model beginilah kan masih banyak putra Aceh yang bisa mengerti Aceh bisa mengerti apa namanya kultur Aceh kan masih banyak yang model begini kalau saya pikir dalam konteks tahun ini dan ke depan bagusnya simpan aja dia simpan simpan aja sudah berapa kali dari rekam jejak yang Abah lakukan selain dari kemarin sudah beberapa kali kabarnya sejak Pak Nova juga selalu dia melakukan blunder seharusnya suara gubernur ini kan bagaimana menyejukkan bagaimana menyangkai pesan kepada arah yang dituju apakah dia berhubungan dengan rakyat berhubungan dengan apa namanya legislatif itu kan yang penting kan pesannya sampai tidak harus menjatuhkan jadi ini mungkin juga menjadi evaluasi buat Pak Gubernur Pak PJ Ahmad Marzuki barangkali banyak juga kata-kata dari si apa namanya Muhammad MTA ini yang gubernur juga gak paham gak ngerti gak paham barangkali kalau orang Aceh bilang apa ya meruduk-ruduk yang gubernur Aceh mungkin ada saham dari si Muhammad MTA juga ya kan tanda gunti mungkin informasi yang diterima oleh Pak Gubernur barangkali ini artinya membuat citra gubernur juga menjadi menjadi jelek dan kegaduhan-kegaduhan ini kan baik antara apa namanya eksekutif dengan negatif ini kan ada pembisi-pembisi yang modelnya seperti juru bicara ini atau Ahmad Marzuki menikmati itu dalam kontek ini kan karena saya belum pernah ketemu dengan Ahmad Marzuki kan tapi insya Allah seandainya saya ketemu saya lah nanya karena begitu pemberitaan itu muncul teman-teman Forbes anggota DPRR ini lpon saya mereka bilang bahwa mereka juga pernah mengkomplain itu ketika Ahmad Marzuki bertemu dengan Forbes di Jakarta salah satu agenda pembicaraan waktu itu mereka juga komplain terhadap pernyataan MTA yang ketika itu salah satu anggota DPRR dari Greenra Fadullah jadi ini boleh saya bilang kena batunya ini sama apa saya pikir ini kan saya lebih-lebih kepada pembelajaran bersama pembelajaran artinya walse dekat apapun artinya ya memang karena ini lembaga parlement suka tidak suka ini kan representasi dari Red Aceh bukan berhadapan dengan LSM bukan dalam konteks ini pun bukan antara Khalili dengan Muhammad MTA ini antara legislatif dengan juru bicara gubernur ini kan tapi dia mengatakan sebagai RR Aceh dia punya hak untuk hadir karena ini terbuka dan dibuka untuk umum apalagi dalam kapasitasnya sebagai juru bicara ya dipastikan lah pasti tapi kan gak elok juga orang pulang dari kasih umpan kerbur terlumbu masuk juga ke situ kan kan harus dalam kondisi harus bersih juga kan mandi dulu iya kan mandi dulu lah maksudnya kan jadi dalam konteks siapa Muhammad MTA ini kan kalau ini kan pintu tobat pun terbuka juga iya kan minta maaf lah kalau begini kan ke depan gak ngulangin lagi lah kan banyak cara sebenarnya iya kan jantara-jantara misalkan evaluasi dari Pak Gubernur sendiri gitu kan tapi memang orang kita sulit sekali untuk bisa minta maaf setelah kejadian seperti itu bukannya malah menyadari soal itu tapi justru mencari-cari dalil mencari-cari alasan lain ini mungkin sedikit agak bergeser ya katakanlah seperti kami mengangkat soal SPPD fiktif di KKR nah harusnya dengan kejadian seperti ini baiknya kan minta maaf lah bahwa mereka sudah kilat tapi yang terjadi justru wah siapa yang buka ini kewartawan kenapa ini jadi apa mungkin seorang MTA mau minta maaf menurut awal mungkin gak mungkin ya saya pikirkan itu kan ranahnya dia tapi kan kalau kita bicara tentang etika moral kan cobalah kita sedikit saya sendiri kalau memang salah jangankan dengan yang lain dengan anak kita sendiri harus kita maaf juga kan jadi moral orang kita timur seharusnya sampai ke situ lah jangan hanya dipraktekan oleh apa namanya orang Jepang tapi kan orang kita aja kan juga berhak untuk mengadopsi kalau memang itu bagus kan orang Jepang kalau udah malu arah kiri tapi kita jangan sampai arah kiri tapi kan ada ruang MTA juga berdalih bahwa kehadirannya ke situ dan dia secara sah secara tertentif tapi tertentif di parlemen itu di DPRAC jangankan MTA anggota pun bisa dikeluarkan jika dianggap mengganggu bisa dikeluarkan dan yang saya lihat diikatif enggak ada pasal yang mengundang dia kali tapi kalau apa namanya paripunan terbuka yes tapi yang diundang itu SKPA yang diundang gubernur yang diundang dan hirarkinya itulah tapi enggak ada di situ di pasal-pasal dalam ketip diundang gubernur plus juru bicara enggak ada di situ faktanya pada posisi dulu juga juru bicara enggak ada enggak ada kan berbeda dengan jurnalis walaupun berbeda walaupun enggak diundang tapi kehormat kehormat itu kan nah ini seperti kata Abah tadi ya ini bisa menjadi pelajaran atau ikhtibar bagi yang lain tidak hanya bagi seorang MTA mungkin juga bagi kepala SKPA atau yang lain kira-kira apa memasukkan Abah lagi yang lain terhadap kondisi ini apa sudah semakin parah betul kondisi etika kita dalam berkomunikasi jadi begini saya pikirkan dalam membangun harmonisasi ini kan apalagi dengan munculnya media ini banyak orang bicara di media jadi kadang-kadang dia enggak tahu asal-usulnya permasalahan apa misalkan saya sama Pak Saleh bertengkar ya kan tapi dia pikir pertengkaran ini sebenarnya karena perbedaan jadi mereka menganggap ini adalah sebuah yang anggap padahal enggak mesti seperti itu kejadiannya kemarin misalkan tentang penyerahan kita akan melaksanakan aturannya berlaku ini bagaimana menyelamatkan uang AC jadi tetap tertib ini kita laksanakan bagaimana juga melakukan pembahasan yang benar jangan pula kita mengharapkan sesuatu yang baik di Dewan tapi dengan langkah-langkah yang enggak baik enggak mungkin sampai karena cara yang baik dipastikan menghasilkan yang baik jadi kadang-kadang perbedaan ini banyak orang berkomunikasi di media atau menyampaikan pendapatnya itu kurang paham tentang dulu masalahnya yang penting dimuat ke media yang penting ada muatan di media atau bahasa kasarnya yang penting berbeda yang penting berbeda padahal bisa bertanya kita komunikasi ya kan ranahnya ranahnya komisi di DPR karena jelas iya kan kalau berhubungan dengan peraksi jelas kita enggak pernah menutupi nomor-nomor HP kita enggak pernah menutupi ajak bertemu yuk kita ngopi jadi harapannya begini bagaimana harapan saya ya komunikasi apapun cerita karena apalagi kami ini ini kan bicara legislatif ini kan bicara politik politik itu kan bagaimana seni berkomunikasi jadi semua akan ketemu lobby ada inilah diantara kita pas kejadian itu atau peristua dari sidang polipunan kemarin ada misalnya teman-teman Abah Khalili di sesama anggota DPR bilang ah berlalu gak usah berdui lagi anggap aja nih ada gitu atau justru memberi apresiasi terhadap interupsi kemarin iya sebenarnya begini semua-semua anggota dewan itu kan berharap tapi kan barangkali mereka lupa jadi saya yang teringat kan gitu kan jadi begitu saya interupsi mereka teringat semua setelah sidang itu bilang oh Abah terima kasih ada juga sih itu kan apa namanya kan 81 itu kan satu payung satu harga satu ini kan satu dicubit sakit semua nah setelah intrupsi itu dari pihak eksekutif ada misalnya sekedar nelepon atau pijik bunuh nelepon mempertanyakan soal itu gak ada FDA sendiri gak ada nelepon minta maaf mungkin kalau MTA barangkali kan kalau seharusnya juru bicara harus saya dengar saya dengar kemarin andai kata ini andai kata kemarin setelah dipersilahkan untuk keluar oleh pimpinan newan andai kata MTA tidak keluar kemarin kira-kira gimana kejadiannya ini saya pikir begini ini kan bukan masalah harga diri kami yang yang duduk di sini yang 81 enggak karena setelah saya itu yang pemerintahkan keluar dari gedung itu kan bukan lagi saya itu kan pimpinan jadi pantaskah kan yang menguasai gedung itu kan padunya tidak dipimpinan jadi pimpinan sudah pemerintahkan jadi kalau dia enggak keluar berarti melihat melihat pergerakan pimpinan aja bagus dia mbak pengharap supaya semua nyaman berjalan bagus dan setelah dia keluarkan langsung lagi dan yang mewakili pemerintah kemarin itu Pak Iskandar langsung membacakan apa penyerahan apa namanya menutup keuangan 2028 itu dia jadi sekuat apapun demokrasi dalih demokrasi soal etika harus tetap kita jaga dalam berkomunikasi itu saya pikir itu kunci dulu kan gini kan kita kan pernah sekolah dulu kan di ilmu politik kebenaran dulu saya pernah sekolah di usia di fakultas suku alumni alumni berarti kalau gak salah 9263 disitu kan ada kita belajar tentang ilmu politik disitu kan ada etika politiknya komunikasi politik filsafat politik sosiologi politik jadi seharusnya itu yang harus dipahami oleh semua yang terlibat dalam politik ini baik Abang terima kasih kita ngobrol santai yang penting sasaran dan tujuan sudah mengenai Alhamdulillah terima kasih atas undangannya sahabat sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Haji Khalili orang pertama yang mengintrupsi untuk meminta kepada pembinaan dewan agar jurubicara pemerintah HHC Muhammad MTA untuk dikeluarkan dari ruang sidang paripurna ya walaupun beliau mengatakan tidak mengusir tapi ini soal etimologi aja soal data masa ujung-ujungnya beti juga beda-beda tipis suruh keluar usir itu beti demikian saya kira saya tidak mengambil kesimpulan dari apapun pembinaan tapi inti dari pembinaan kami adalah bahwa sedemokrasi apapun sebepasapapun dalam kita berkomunikasi baik itu formal maupun informal persoalan etika persoalan integritas dan karakter positif ini harus tetap selalu kita jaga demokrasi bukan berarti membobok menghilangkan tata kerama sampai bertemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi Jangan lupa like, komen, dan subscribe